Halo guys, welcome back to Official Compute Zoller dan balik lagi bersama aku Engie yang pastinya kali ini bakal kasih tau kalian semua untuk rekomendasi handphone 5G di bulan Mei 2022 tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share dan juga subscribe channel Official Compute Zoller biar kalian gak ketinggalan sama info-info update lainnya soal gadget hanya dari Official Compute Zoller, bersahabat, orisinil terkini oke guys, untuk rekomendasi pertama ada dari Poco X3 GT untuk ukurang layarnya di 6,6 inch IPS LCD dengan 120Hz Dynamic Switch Display dan juga sudah Corning Gorilla Glass Victus untuk chipsetnya didukung oleh Mediatek Dimensity 1100 dan untuk di bagian kameranya dia memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 64MP 8MP dan 2MP makro sedangkan untuk kamera selfie-nya ini sebesar 16MP dan baterainya juga berkapasitas sebesar 5000mAh dengan 67W Turbo Charging untuk Poco X3 GT ini dibarul dengan harga Rp 4.399.000 dengan RAM sebesar 8x128GB oke guys, selanjutnya kita beralih ke brand Realme dan yang udah aku pegang ini ada Realme GT Master Edition dengan ukuran layar selebar 6,43 inch AMOLED Display dengan 120Hz dan juga sudah Corning Gorilla Glass Victus lalu untuk chipsetnya dia didukung oleh Snapdragon 778 5G lanjut di bagian kamera guys, dia memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 64MP dan baterainya ini dia berkapasitas sebesar 4300mAh dengan SuperDart 65W Realme GT Master Edition ini dibarul dengan harga Rp 4.999.000 dengan RAM sebesar 8x128GB selanjutnya ada dari Samsung A33 5G dengan spesifikasi IP67 dan layar selebar 6,4 inch Super AMOLED Display dengan 90Hz dan juga sudah Gorilla Glass 5 guys dan untuk chipsetnya ini didukung oleh Exynos 1280 di bagian kameranya dia memiliki quad camera dengan kamera utama sebesar 48MP dan untuk baterainya dia berkapasitas sebesar 5000mAh dengan fast charging sebesar 25W untuk Samsung A33 5G ini terdiri dari satu varian RAM yang ini di 8x256GB dan dibanderol dengan harga Rp 5.499.000 selanjutnya ada dari tipe Samsung A53 5G untuk spesifikasinya ya ini IP67 dengan ukuran layar 6,5 inch Super AMOLED Display dengan 120Hz dan juga sudah Gorilla Glass 5 lalu untuk chipsetnya juga dia didukung oleh Exynos 1280 dan untuk Samsung A53 5G ini juga memiliki quad camera dengan kamera utama sebesar 64MP OIS dan untuk baterainya juga berkapasitas sebesar 5000mAh dengan fast charging 25W Samsung A53 5G ini dibanderol dengan harga Rp 6.499.000 dengan RAM 8x256GB dan untuk selanjutnya masih dari Samsung ya ini ada Samsung A73 5G untuk ukuran layarnya di 6,7 inch Super AMOLED Plus dengan 120Hz lalu untuk chipsetnya didukung oleh Snapdragon 778 5G lalu di bagian kameranya dia memiliki quad camera dengan kamera utama sebesar 108MP dan juga selfie kamera 32MP untuk kapasitas baterainya ini sebesar 5000mAh dengan fast charge 25W Samsung A73 5G ini dibanderol dengan harga Rp 7.799.000 dengan RAM sebesar 8x256GB selanjutnya kita beralih ke brand OPPO dan yang udah aku pegang ini ada OPPO 7Z 5G guys dengan ukuran layar di 6,4 inch AMOLED display dan untuk chipsetnya dia didukung oleh Snapdragon 695 5G di bagian kamera dari OPPO 7Z 5G ini memiliki quad camera dengan kamera utama sebesar 64MP dan selfie kamera sebesar 16MP sedangkan untuk baterainya dia berkapasitas sebesar 4500mAh dengan fast charging 33W untuk harganya sendiri dari OPPO 7Z 5G ini dibanderol dengan harga Rp 5.999.000 dengan RAM sebesar 8x128GB oke guys untuk rekomendasi selanjutnya ada dari Vivo V23 5G dengan ukuran layar selebar 6,44 inch AMOLED display dengan 90Hz lalu untuk chipsetnya dia didukung oleh Mediatek Dimensity 920 di bagian kameranya dia memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 64MP night camera dan juga ada kamera selfie dual kamera selfie dengan 50MP dan juga 8MP selfie camera lalu untuk baterainya dia berkapasitas sebesar 4200mAh dengan fast chargingnya sebesar 44W untuk Vivo V23 5G ini dibanderol dengan harga Rp 5.999.000 dengan RAM sebesar 8x128GB oke guys yang terakhir dari rekomendasi handphone 5G di bulan Mei 2022 ya ini ada Realme 9 Pro dengan ukuran layar selebar 6,6 inch IPS LCD dengan 120Hz-nya lalu untuk chipsetnya dia didukung oleh Snapdragon 695 5G di bagian kameranya dia memiliki triple camera dengan kamera utama sebesar 64MP dan kamera selfie yang ini sebesar 16MP untuk baterainya sendiri dia berkapasitas sebesar 5000mAh dengan fast charge 33W Realme 9 Pro ini dibanderol dengan harga Rp 3.799.000 dengan RAM sebesar 6x128GB oke guys mungkin segitu aja video kali ini untuk rekomendasi handphone 5G yang terbaru di bulan Mei 2022 jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share dan juga subscribe channel official Komposolar aku Angie pamit see you all next time and bye 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 Terima kasih telah menonton!